Ibu Santi L. Puspo Sucipto, beliau adalah Komisaris Utama Samudera Indonesia. Ibu Santi meraih gelar diploma Ingenier dari jurusan Elektronika Institut Teknologi Munich, Jerman. Selain masih aktif di berbagai organisasi dan aktivitas pendidikan, Ibu Santi juga berhasil meraih sejumlah penghargaan di antaranya Women Entrepreneur of the Year 2009 pada ajang Asia Pacific Entrepreneurship Award. Kemudian juga mendapatkan penghargaan Women of the Year Asia Corporate Excellence and Sustainability Award 2018. Ibu Santi juga berhasil mengawal penyempurnaan tatak kelola samudera Indonesia, meningkatkan kompetensi jajaran direksi dan komisaris anak perusahaan, serta mengembangkan bisnis samudera di luar bidang pelayaran dengan membangun usaha baru, seperti pengelolaan pelabuhan, logistik, properti, galangan kampal, hingga jasa. Lalu saja kita panggilkan Ibu Santi L. Pusposu Cipto, selanggu komisaris utama samudera Indonesia. Halo, selamat siang Ibu Santi. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di rumah atau di kantor, Ibu? 100% di rumah. 100% di rumah sekarang ya, Bu. Tapi tidak menghalangi aktivitas ya, Bu Santi. Ya, di rumah saya punya small home office istilahnya. Oke, iya. Terima kasih Ibu Santi. Waktunya 15 menit untuk presentasi, Bu Santi. Saya persilahkan. Silahkan mulai dengan bayangan. Lai, ya. Siapkan. Oke, baiklah. Sebagaimana kita berkecamuk dengan bidang kami, bidang transportasi, maka judul kami hari ini adalah bahwa ketangguhan dan kelincahan itu harus merupakan sikap kita. Apapun cuacanya, apakah hujan, apakah cerah. Ya, mari kita lanjut dengan slide berikutnya. Baik. Nah, kalau kita lihat maka ketangguhan dan kelincahan itu merupakan satu kesatuan yang memang harus kita miliki dalam menyikapi apapun kondisi yang kita hadapi. Apakah itu ketidakpastian, adanya persaingan, adanya disrupsi, ataupun adanya krisis. Dan sebagaimana tadi juga diutarakan oleh Bu Nur maupun Pak Haji bahwa di dalam konteks itu selalu kita bisa melihat ada peluang-peluang, apakah itu satu pasar baru, ataukah suatu kemitraan yang baru, apakah adanya satu teknologi baru yang bisa kita manfaatkan, maupun lahirnya kompetensi-kompetensi baru yang memperkaya peluang untuk bekerja dan berkarya. Tentu itu kalau kita translasikan, ada sistem nilai dan paradigma berpikir yang harus kita ambil secara holistik. Apakah itu pertama misalnya dari strategi usaha kita, maupun tata kelola organisasi kita, dan keberadaan sumber daya manusia kita, apakah kompetensinya, integritasnya, dan lain sebagainya, dan teknologi apa yang bisa menunjang kita dalam kondisi-kondisi yang kita hadapi tersebut, maupun tadi juga situasi posisi keuangan kita, apakah lagi nggak punya uang, apa punya uang, apa bisa minjem, atau apa-apa saja, itu adalah bagian dari attitude atau kondisi yang harus kita hadapi. Lanjut. Pertanyaannya, bagaimana di samudera hal itu bisa kita ejawantahkan? Kami beruntung bahwa founding father kami mempunyai satu sistem nilai dari awal, yaitu integritas dan profesionalism. Di dalam integritas itu, para founding fathers kami itu dari awal sudah bertekad memisahkan kepentingan ownership dengan management. Jadi itu sangat secara disiplin mereka lakukan sejak awal mereka mendirikan perusahaannya, dan bagaimana dalam sikap mereka sebagai kawan, dan mereka berperilaku di dunia organisasi yang mereka bangun. Kita bisa lihat mungkin yang paling nyata di pasar sebelum era pandemik dan sebelum krisis adalah bank niaga yang mereka dirikan, kemudian ada asuransi bintang, dan yang terakhir sekarang yang ada adalah samudera Indonesia. Satu ketangguhan itu adalah satu sikap yang kita harus memiliki tekak yang kuat untuk mencapai hasil kinerja tinggi, serta memiliki kemampuan menaklukkan tantangan, hambatan yang dihadapi dengan daya juang yang tinggi, dan mudah bangkit dari kondisi terpuruk. Tadi Pak Haji dengan passionate mengutarakan itu, dan demikian bahwa halnya oleh Bu Nur Hayati. Jadi hal itu sebetulnya suatu hal yang tanpa disadari sudah ada pada diri kita masing-masing. Nah kebetulan sistem nilai tadi diiringi dengan falsafah yang ditanamkan oleh para pendiri kami, bahwa kami harus sabar, kami harus tabah, kami harus tekun, dan iman kami pun harus kuat. Itu merupakan satu fondasi yang sampai sekarang kita coba terapkan, dan tentunya dengan dunia modern sekarang ada sarana-sarana di teknologi pengembangan sumber daya manusia yang bisa membantu kita mengukur ke seberapa tangguhnya sumber daya manusia kita atau usaha kita, organisasi kita dalam mengarungi tadi menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kelincahan berpikir, artinya bersikap positif dan terbuka. Terhadap apapun perubahan terjadi dalam dunia bisnis dan lingkungan kerja, kita harus terhadap perubahan dan keberabangan lingkungan kerja. Yang penting juga kita harus nyaman dalam menghadapi ketidakpastian dunia bisnis dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Sehingga hal itu tentu membawa kita kepada peridikat-peridikat yang terpapar di tayangan ini. Berikut, silakan. Bagaimana Samudera menyikapi secara holistik dalam menghadapi setiap kali kita menghadapi tantangan. Anda pernah mungkin ingat beberapa tahun yang lalu kapal kami pernah dibajak, itu di perairan internasional, jadi satu hal yang di luar wawasan yang selama ini kami tekuni, kami bergerak di Asia Tenggara maupun sampai Timur Tengah, tapi sebetulnya ini kapal yang sedang mengarungi Samudera Internasional menuju Eropa. Jadi tentu satu hal yang merupakan satu surprise, tapi kita dibekali dengan ketangguhan dan network yang luas, Alhamdulillah kita bisa atasi. Jadi secara strategis kita selalu harus fokus terhadap pelanggan kita dan apa aset-aset kita yang produktivitasnya rendah kita jual, dan kemudian kita harus pandai juga secara tepat waktu melakukan peremajaan dari armada kita atau aset-aset kita dan tidak ragu-ragu kita juga secara strategis melakukan resturisasi apakah itu melalui merger atau melalui akusisi atau dalam juga pengembangan dari dalam. Dan tentu seperti yang mungkin dialami oleh Pak Haji maupun Bu Menihati, kita harus optimize our brand value. Itu juga satu hal yang tidak harus kita lupakan. Di bidang finance, kita mengambil alham lutan waktu itu melakukan skenario based planning dan kita melakukan resturisasi. Pertama ketika pandemi terjadi, kami langsung menegosiasi dengan bank-bank belum mempunyai paket untuk memberikan pelunat. Kita sudah maju duluan. Ayo, what can we do? What can you give us? And what can we commit to you? Itu juga salah satu yang kita lakukan. Sehingga jauh di depan bulan Maret, waktu itu kita sudah mempunyai satu kepastian apa yang kita bisa peroleh dari bank-bank kami. Kemudian kita dengan tentunya melakukan enhancement daripada revenue. Kita lihat top line kita, kita lihat biaya kita. Tadi Ibu Berhaita mengatakan kita banyak melakukan penahamatan tentu di biaya perjalanan jinas. Dan tanpa disadari kita juga bisa mengumpulkan seluruh lokasi di satu ruangan virtual di mana yang biasanya tidak pernah berkomunikasi. Jadi bisa berkomunikasi. Dan tentu yang paling utama kita melindungi posisi kas kita. Itu merupakan satu hal. Duit di tangan itu lebih penting daripada profit di atas kertas. Di bidang teknologi, tadi kita bisa mengambil kolaboratif platform. Kemudian kita melakukan work from home right away. Work from anywhere right away. Di asuransi bintang kita percepat seperti tadi Bu Nur Hayati bahwa digitalisasi 100% work from anywhere itu diterapkan tadinya 2022 maju ke 2020. Cloud-based system itu sudah memang kita rintis. Kemudian dengan masuknya orang-orang baru di pas sebelum pandemik, maka kita juga melakukan suatu pengembangan dengan kekinian dari apps-ups yang ada. Nah itu di bidang teknologi. Di bidang tata kelola, tentu. Kita memadukan dari awal sudah kita memadukan tenaga profesional yang berada, yang independen, yang tidak ada hubungan dengan keluarga maupun yang ada mungkin di keluarga itu pun baru di generasi ketiga. Di generasi kedua itu cuma saya sendiri dan ada ipar saya. Di generasi kedua, di generasi kedua ketiga sekarang itu sudah ada generasi ketiga sudah lebih banyak. Tetapi kami hanya minoritas dibandingkan dengan tenaga yang kita miliki. Nah di bidang sumber daya manusia tentu kita harus lebih lincah. Dan tentunya sekarang kalau tadi ada rasio dari milenials dan apa namanya dengan yang katakan baby boomer, masuknya tenaga muda di tingkat manajemen maupun di tingkat pelaksana itu tentu mengundang datangnya juga tenaga muda lain. Dan rasio kami sekarang juga 60-40. Dan tentu nomor satu yang kita canakan waktu terjadinya krisis, kita bilang tidak ada pekats dan kita tetap menjamin kesejahteraan karewan. Jadi kami punya dedicated tim medis yang menjaring semua rumah sakit yang ada di Jakarta, di luar Jawa, di seluruh Indonesia dan juga di negara-negara di mana kita mempunyai kantor. Jadi kita punya hybrid, work from home dan office karena kami bekerja di bidang logistik, kami mendapat izin khusus tentunya untuk bisa beroperasi secara normal dan tentunya kita harus menjaga juga tadi pakem-pakem prokes yang ada. Lanjut. Sehingga kalau kita melihat bagaimana sebaiknya kita menakodai satu krisis, maka kita memang harus merevisit strategic plan kita dan melakukan adaptasi. Mau tidak mau. Tapi tentu dengan memperhatikan dari kriteria-kriteria yang ada dan bagaimana kita memitigasi hal-hal yang tidak ingin kita ada, kejutan-kejutan yang bisa timbul, yaitu melalui memperkuat juga tata kelola yang ada dan memperhatikan semua stakeholder kita. Jadi tidak hanya karyawan, tetapi juga pelanggan kita, supplier kita, mitra-mitra usaha kita, orang dari bank dan lain sebagainya. Dan tentu secara tadi seperti saya utarakan juga, asap utama kita adalah sumber daya manusia kita. Kita bergerak di bidang jasa. Jadi nomor satu itu kami memperhatikan tadi bagaimana dampak dari COVID-19 misalnya kemarin ini, dalam dua tahun terakhir ini kepada kami. Alhamdulillah kami bisa mengatasinya dengan baik, meskupun di tiga bulan pertama tahun ini kami juga keterkenaan dengan lonjakan, namun kami bisa atasi dengan baik dan tidak mempengaruhi kinerja usaha kami itu yang sangat menggimberakan. Mungkin kawan-kawan yang ada mengamati pasar pursa, baik di Singapura maupun di Indonesia, perusahaan kami ternyata juga tutup bisa menciptakan satu profitabilitas dan peningkatan usaha di atas standar yang ada di Indonesia. bahkan kami seimbang dengan pemain-pemain di luar negeri. Tentu, mari lagi tadi kita harus jaga kepercayaan langganan kepada kita dan kita harus bisa katakan mengantisipasi risiko. Jadi komiti risiko kita sekarang lebih kuat, jadi selain internal audit kita juga ada tipe khusus untuk manage, mengelola risiko-risiko yang diantisipasi. Dan sebagai perusahaan publik di Singapura itu merupakan kewajiban kita mengutarakan hal itu dengan tolak-tolak ukur yang sudah standar. Ini semuanya gendar tip. Pada akhirnya tentu, tadi kita berbicara sebagai perusahaan keluarga, sebagai kami mempunyai satu perusahaan khusus yang memang mengelola kesejahteraan keluarga dan kekayaan keluarga. Nah itu yang pada kebaju hijau itu adalah perusahaan family office kami dan seperti Anda bisa lihat di situ ada mendiang suami saya masih ada waktu itu, adik saya di kiri kanan itu dan di atasnya itu semua putra sulung mereka dan salah satu-satunya mantu yang masih ada adalah suami adik saya yang ragil. Bersama kami merupakan katakan keluarga yang menentukan kesejahteraan keluarga, bukan menentukan kelangsungan perusahaan. Oke, tapi kami bagi di satu PT ada komisaris, komisarisnya adik saya dan adik ipar saya, saya bersama kedua keponakan saya yang mengelola. Tapi itu semacam investment company saja. Sedangkan di Samudera dan di Samudera Indonesia Tangguh, di Asturansi Bintang, maka tidak ada wakil-wakil keluarga yang mewakili karena itu adalah cuma dalam fungsi yang memang sesuai dengan kompetensi mereka. Jadi saya menjadi komisaris utama di Asturansi Bintang, itu mewakili kepentingan tadi perusahaan keluarga kami, yaitu perusahaan Muhammad Bondo Utomo. Dan kemudian di deman komisaris kami, kalau yang di perusahaan holding daripada Samudera Indonesia, yaitu Samudera Indonesia Tangguh, ada pemegang saham dari generasi kedua dari founding partners kami. Yaitu Pak Safar dan Pak Bindar Tabibowo, bapak-bapaknya dulu adalah pendiri Samudera Indonesia. Sedangkan di perusahaan publik kami ada Pak Anugerah Pekerti, ada Pak Kuntoro, Pak Amir Abadi Yusuf. Dan tahun lalu adik ipar kami, Purna Bakti, masuk ke Dewan Komisaris. Sekarang pimpinan kami adalah putra sulung dari adik Isaya yang paling kecil, tapi dia mulai sejak tahun 2000, dari bawah sampai dia kemudian kami percayakan untuk mengambil pucak pimpinan dari Samudera Indonesia, didamping oleh tiga profesional yang jam terbangnya cukup tinggi. Satu di bidang finance, satu di bidang pengembangan sumber daya manusia, satu di bidang compliance dan legal affairs. Alhamdulillah hal ini betul-betul mempercepat perkembangan usaha kami. Dan kalau tadi siapa Ibu Nur bilang bahwa saya yang mengembangkan usaha Samudera Indonesia, bukan. Yang mengembangkan usaha itu sebetulnya ponakan saya. Saya cuma mengawal saja dari segi compliance, dari segi perhatian terhadap sumber daya manusianya, tapi secara strategis itu adalah Bani dan anak-anak yang muda-muda. Nah demikianlah yang bisa saya share selama 15 menit pertama ini.